Aku diminta lagi nih tahun ini untuk kayak nyanyiin soundtracknya lagi. Aku kira aku cuma nyanyiin soundtracknya doangnya ternyata aku diminta juga untuk casting sebagai satu karakter di series ini. Aduh ini si Gary udah cemas banget, yang udah keringetan karena klien dia banyak banget. Terus dia udah mulai kayak latihan lagi, kak, latihan lagi gitu. Tapi kayak menurutku, Ger, ini kamu latihan kayak dari tadi udah lancar. Kayak udah, kayak mending kita duduk aja, kayak minum. Itu posisi udah malam, terus kayak minum jahe, Ger. Minum jahe. Karena udah lancar scene yang itu, dia ngerasa bahwa, wah udah panas nih, ayo kak, ini aku udah enak nih. Ayo, ayo, next scene, next scene gitu. Mohon maaf, kaya ulang. Halo Tribuners, balik lagi ke Tribun Corner bersama gue, Alif Yul Junio. Halo, jadi pada kali ini kita kesempatan untuk terbincang-bincang dengan case GisNN, yaitu ada Kani Mas Dewantari dan Gerardo Tanor. Halo, saya helo. Halo. Oke, jadi sebenernya GisNN ini udah tayang ya, dari Februari lalu, ya bener gak sih? Ya, betul. Udah 6 episode juga buat Tribuners mungkin yang belum nonton. Nah, kita akan mengulik nih dari case GisNN, yaitu ada Mas Gerardo dan Kak Nimas. Boleh dong, Kak Nimas atau Mas Gerardo duluan ceritain peran apa sih yang kalian lakukan di series ini? Mungkin dari Kak Nimas dulu. Oke, mungkin dari aku dulu. Jadi kan ini sebenernya GisNN The Series ini kan lanjutan dari filmnya gitu. Kalau di filmnya mungkin ceritanya abiswi sudah gitu. Kemudian si N ini lanjut internship di salah satu rumah sakit gitu. Terus aku di sini berperan sebagai tari, jadi sahabatnya N memang dari zaman kuliah ke dokteran sampai internship pun kita bareng. Jadi deket banget sama N, jadinya kita tinggalnya pun satu rumah gitu. Jadi tinggal satu rumah, aku sahabatnya N, nanti bareng juga sama Gary sebagai regai dokter Angga gitu. Jadi kita sama-sama, benar-benar kita kayak teman deket ya N di rumah sakit. Itu sih, kalau dari aku. Mungkin Gary mau tambah. Iya. Paling, seperti yang Kak Nimas bilang, aku di sini berperan sebagai dokter Angga, dokter internship juga. Bareng-bareng tari dan N, Kak Nimas dan Hangini. Nah, kalau di sini aku tuh, kalau ngomongin karakternya, karakter aku tuh lebih ke yang jenaka gitu, yang icebreaker dari grupnya gitu. Yang sering diusilin, yang sering usilin juga ke Nimas dan Hangini, si tari dan N. Bisa gak sih coba gimana sih proses kalian dari awal tuh nerima, ditawarin peran tari nih buat Kanimas nih. Maksudnya apa sih yang buat Kanimas tuh tertarik dengan sosok tari ini di series tersebut? Buat aku, aku sempet lama gak syuting gitu, terus kayak ini dapet tawaran web series gitu. Jadi, buat aku, aku semangat banget sih ngejalaninnya gitu. Aku semangat banget, terus kemudian aku juga nonton saat itu filmnya. Aku nonton filmnya, jadi aku ikut proses casting karena lagi pandemi juga. Jadi, aku castingnya online gitu, pake handphone, kirim pake handphone gitu. Ternyata dikabarin bahwa dapet perannya sebagai tari, temennya N gitu. Kemudian langsung kita masuk ke proses reading, kemudian kita juga sempet ada medical workshop bareng sama dokter Maria Arderu ya gitu. Jadi, bener-bener diajarin buat kayak sebagai dokter, untuk adegan-adegan medis tuh seperti apa nanti treatmentnya gitu. Jadi, kita bener-bener bareng-bareng, workshop juga. Terus, proses reading baru deh kita syuting. Kurang lebih, berapa bulannya, Ger? Dua bulan lebih ya, Ger? Dua bulan, dua bulan, dua bulan lebih kayaknya. Dua bulan. Iya. Berarti, Kanimas ini, apa kan, setelah lama ya, apa gimana, comeback lagi. Karena aku tuh taunya Kanimas tuh, ada suatu senetron yang legend banget, Rani-Rani tau kan. Bener-bener. Iya, kalau liat Kanimas tuh kayak, wah ini Rani banget nih. Iya, udah jarak kelihatan baru di GizNR lagi. Nonton nggak Mas Gerardo? Dulu nonton. Iya. Jadi, pas dapat tawaran ini, senang banget juga. Terus, karena perannya kan sebagai dokter. Buatku kayak, tantangan baru gitu. Tantangan baru, terus kayak, belajar hal baru juga. Jadi, nggak hanya acting, tapi juga, gimana sih, kalau jadi dokter gitu. Walaupun ya dokter juga manusia ya, nanti pas nonton bakalan kayak, lihat sendiri deh gitu, bahwa kehidupan internship tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau aku sih, dibilang kayak, kemarinnya sempat emang lama nggak syuting, terus ini baru syuting lagi, karena memang kan kemarinnya sempat pendidikan juga gitu. Kemudian kan sekarang ada profesi baru juga. Kalau sekarang tuh aku, selain syuting juga praktek sebagai psikolog gitu. Nah, terus pas dapat peran dokter, menurutku kayak, ya mungkin kalau interaksi sama pasien tuh mirip-mirip gitu. Tapi kan tetap beda ya, ini kan dokter gitu. Jadi, aku juga semangat kayak, senang juga pas dapat peran ini gitu, tantangan tersendiri. Kalau Mas Gerardo gimana nih dokter? Kan sekarang Mas Gerardo sebenarnya kan penyanyi nih, dari penyanyi gitu dokter ya kan. Kalau aku beda, kalau aku beda banget dari kanimas. Jadi, aku tuh, kalau dari filmnya, aku juga udah tergabung. Tapi bukan sebagai pemeran saat itu. Aku jadi yang penyanyi soundtrack dari filmnya gitu kan. Nah, terus dari situ, aku diminta lagi nih tahun ini untuk kayak nyanyiin soundtrack-nya lagi. Aku kira aku cuma nyanyiin soundtrack-nya doangnya. Ternyata aku diminta juga untuk casting sebagai satu karakter di series ini. Waktu itu proses casting-nya juga, kalau aku waktu itu dapet kesempatan untuk hadir ke proses syuting-nya gitu. Eh, proses casting-nya. Jadi, aku nggak melalui online. Dari situ udah menunggu hasilnya. Eh, ternyata dikabarin kalau misalnya keterima jadi Angga. Nah, pas dapetin, pas udah dapet karakter Angga nih, aku bener-bener seneng banget juga. Tapi juga at the same time, Angga deketan gitu. Karena bawain karakternya harus bisa lucu gitu kan. Karena karakternya si Angga ini sangat-sangat jenaka, komikal, icebreaker nih, tadi seperti yang aku bilang. Dan itu kan agak sulit juga ya, kalau misalnya untuk acting-in karena harus natural, tapi nggak boleh dibuat-buat. Tapi at the same time juga harus sangat-sangat jenaka. Jadi, itu juga sulit. Cuman, overall, aku sangat seneng dapet karakter Angga ini gitu. Dan juga bisa nyanyiin IC, soundtrack-nya. Oh, soundtrack-nya ICU itu ya? Apa singkatannya? Iya. ICU, ini cintaku untuk. Oh, yang untuk ini, berarti ini debut film ini dong? Debut, ini perdana aku untuk main web series gitu. Kalau sebelumnya, aku sebenarnya lebih ke anak teater dulunya. Jadi, aku tumbuh dan kembangnya dari teater gitu. Dari 2015 aku main teater, sampai akhirnya masuk ke industri musik. Ternyata dapet kesempatan juga untuk masuk ke industri acting gitu. Keren, 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 keren. Nah, kan tebut nih. Maksudnya, ada nggak sih kayak kesulitan kan dari secara, walaupun sebelumnya kan main teater. Tapi kan kalau teater tuh yang depan kamera sama, itu kan beda ya. Gimana? Iya, iya. Apakah ada coaching-nya gitu? Tentunya, tentunya ada apa yang bisa dibilang, adjustment. Adjustment dari cara-caranya gitu. Walaupun kalau misalnya dibilang secara acting, acting sebenarnya sama aja gitu. Memang cara proyeksi dan semuanya itu, teknik-tekniknya ada beberapa yang berbeda. Tapi yang paling aku pelajarin adalah, gimana caranya untuk ceritain ceritanya, benang merahnya tuh tetap satu, walaupun shooting-nya beda-beda hari gitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya di teater kan mainnya udah sekali main gitu, satu kali langsung benang merahnya langsung jalan terus gitu kan. Nah, terus yang kedua yang aku pelajarin juga adalah blocking dari kamera, dan semuanya, blocking-blockingnya. Tapi tentunya kesulitan-kesulitan itu bisa terbantu banget dari sutradaranya. Mas Hestu, waktu itu juga membantu aku dan kes-kes lainnya untuk blocking dan untuk rasanya, acting-nya semuanya. Jadi, overall sebenarnya tetap aku sangat bersyukur pastinya, dan semua prosesnya juga menyenangkan sekali. Gitu. Keren, keren, keren. Nah, kalau di disenaan ini nih kalian ya, mungkin kan tadi kan Imas ada sedikit persamaan ya kan, seorang psikolog ke dokter juga ya. Itu kan secara profesi. Ada nggak sih secara sifat dari kan Imas ini, yang tari nih, ini kayak ada di sifat tari gue banget nih gitu di dunia nyata gitu. Apa tuh? Gimana, Ger? Mungkin kalau di Bandi, gimana ya? Kadang ada sih mungkin beberapa hal yang mirip ya, Ger, ya? Iya lah. Ada beberapa hal yang mirip gitu. Kayak misalnya, ada satu adegan lucu kayak dibilang sama si N, lo kan nggak pernah ganti profile picture dari kuliah, dari zaman kuliah gitu. Itu tuh benar sih, terjadi sih di aku. Profile picture gue, aku nggak pernah ganti. Udah dari tahun 2017 nggak ganti. Kayak ada banget sih, kayak beberapa hal yang sama. Terus kayak, apa ya? Apalagi ya, Ger? Terus kalau misalnya di lokasi syuting gitu, kadang tuh kayak Geri juga kayak udah heboh banget gitu. Kayak lagi nunggu heboh banget. Kalau aku tuh nggak lebih kayak diem, tidur. Kalau boleh nunggu heboh banget sih, karakter, jadi tuh kita bertiga. Jadi, Hangini, aku, dan Kak Dimas, itu tuh kalau misalnya dibilang mirip sama karakternya atau gue, sebenarnya banyak banget hal-hal yang mirip. Karena kita di behind the scene-nya juga, maksudnya di balik layarnya pun, kita juga bisa dibilang mirip kayak gitu gitu. Sama-sama kayak aku, sama-sama kadang-kadang suka usil, heboh sendiri. Terus Hangini juga, dan Kak Dimas yang biasanya, yaudah lebih diem gitu, lebih diem. Jadi mirip-mirip. Tetap main bertiga gitu. Kayak di lokasi syuting, tetap main bertiga. Kita tuh kayak selalu kayak, kalau udah syuting, tiga-tiganya ada, udah pasti bertigaan aja tuh. Rusak-rusak bertiga gitu. Tapi yaudah pasti kayak gitu tuh. Geri nanti dengan hebohnya, aku tetap dalam diamnya. Tapi ya tetap main bareng gitu. Tapi aku lebih berdiam, lebih anteng gitu. Jadi kalau, Kak Gerardo sendiri emang, orangnya di lokasi syuting tuh heboh ya, sama Prade gitu. Sama dokter Angga. Sebenernya sih, kalau misalnya bisa dibilang, iya. Tapi kalau misalnya Angga kan, bisa dibilang kayak all the time gitu. All the time heboh ini. Kalau aku ya, ada momen-momennya aku juga. Kadang-kadang aku juga bisa kok diem gitu. Bisa. Kalau Angga kan gak bisa diem gitu. Kalau aku masih adalah diemnya gitu. Tapi mirip banget memang. Ada bisa dulu bukan mirip banget, tapi lebih ke banyak. Ada beberapa. Similarity gitu. Beberapa. Point-point. Nah, oke. Ini kalau boleh tahu ini, ini bakalan ada berapa episode ya di GGS NAN ini? Akan ada. Akan ada 10. 10. Berarti kan yang udah tayang 6 ya? Ada yang 6. Nah, coba dong mungkin tribuners nih biar penasaran nih. Maksudnya episode 6 ini tuh gimana berkisah tentang apa gitu. Ada gak sih momen-momen yang lucu dari seorang tari dan dokter Angga di episode 6 ini? Kalau dari aku, kalau dari 6 episode yang udah tayang, tentunya ada, bukan tentunya lagi, tapi banyak banget sih kalau karakter Angga yang kalau ditanya yang lucu bagian mana. Tapi kalau favorit aku ada bagian yang di episode 2, itu aku sama Tari dan sama N juga lagi di sebuah tempat lah gitu. Pokoknya kalau penasaran, please nonton aja gitu. Pokoknya aku kalau misalnya sampai 6, yang favorit aku ada di episode 2. Episode 2? Oke. Bagi kalian nih tribuners nih, kalau mau nyaksiin bokirnya dokter Angga, nonton episode 2. Tapi nonton dari awal. Nonton dari awal. Iya. Dan sampai akhir. Berarti sisa 4 episode lagi ya? Iya. Menurut aku tuh dari awal kan perkenalan-perkenalan gitu kan, kayak perkenalan konflik gitu. Tapi pas menurutku 6 ke atas, itu udah tambah intens. Kayak serunya, seru banget ya. Yang udah, yang seru banget itu 6 ke atas menurutku. Kalau yang pas awal juga seru, tapi lebih banyak perkenalan. Tapi ya itu juga kayak setiap episode tuh menurut aku ada, ada scene-scene yang menarik-menariknya gitu. Kayak episode 2 aku juga setuju, itu scene favorit aku bersama dengan Angga. Ini pasti bikin menasaran banget sih. Nonton banget. Tapi, di balik proses ini syuting, ada gak sih momen lucu gitu kalian para cast gitu, di business gitu, yang berkesan di film GCN ini, buat syuting adegan ini gitu? Banyak, oke. Banyak sih kalau misalnya yang aku bisa ingat, kalau misalnya aku sama Kak Nimas, itu ada satu scene, yang dimana tuh aku berdua, lagi berdua sama Kak Nimas. Tapi disitu tuh kayak bisa dibilang line aku, dialognya tuh panjang banget. Disitu tuh line aku panjang banget, dan itu bener-bener bikin aku jadi kayak deg-degan gitu, karena kan mau memberikan yang terbaik pastinya selalu. Terus disitu aku deg-degan-degan, yang aku sangat berkesan adalah, pada saat dibalik sebelum, sebelum apa namanya, action, itu Kak Nimas, nenangin aku gitu. Udah duduk-duduk, duduk-duduk, jadi itu berkesan banget buat aku, biar aku gak deg-degan gitu, dan puji Tuhannya, semuanya berjalan dengan lancar. Berkat bantuan Kak Nimas. Tapi aku senang juga sih, dapet partner kayak Geri gitu, jadi kayak seru banget, kayak biasanya tuh kayak sebelum syuting, kita bener-bener kayak, kakak-kakak kita latihan yuk kayak dialog. Aku kayak, ayo-ayo Ger, ayo semangat gitu, sampai di titik aku pas, karena aku tau dia, aduh ini si Geri udah cemas banget, yang udah keringetan, karena klien dia banyak banget, terus dia udah mulai kayak, latihan lagi Kak, latihan lagi gitu. Tapi kayak menurutku, Ger, ini kamu latihan kayak deh tadi udah lancar, kayak udah, kayak mending kita duduk aja, kayak minum, itu posisi udah malam, terus kayak, minum jahe Geri, minum jahe. Kita minum, minum jahe, terus kayak kita nungguin, sambil di set, kita sambil ngobrol, terus aku bilang kayak, Ger tenang aja Geri tenang, terus pas take, ternyata lancar, terus dia jadi semangat banget, dia jadi semangat banget, terus kayak, kakak gimana kalau kita latihan buat next scene Kak, latihan lagi yuk latihan, terus aku bilang, Geri next scene aja, belum tau Geri yang mana, terus dia kayak, enggak, ayo latihan Kak, udah kamu tenang aja Geri, tenang, terus tiba-tiba pas kita udah selesai take scene, itu dibilang bahwa kayak, oke, it's a wrap for today, jadi udah malam banget, jadi kita udah pulang, padahal si Geri lagi semangat banget, buat cuti. Ini by the way, Gihlardo, semangatnya karena apa, minum jahe atau gimana? Enggak dong, semangatnya karena semangat memberikan yang terbaik, pastinya, dan udah ditenangin sama kadang-kadang mas juga. Karena udah lancar scene yang itu, dia ngerasa bahwa, wah udah panas nih, ayo Kak, ini aku udah enak nih, gitu, ayo-ayo, next scene, gitu, mohon maaf Kak, pulang. Terus ternyata akhir-akhirnya kayak, oke, it's a wrap for today. Oke, udah panas pulang kita gitu. Sebenernya kalian tuh, lengkap banget nih, Kak Nimas udah dari lama, dari kecil acting kan, sedangkan Mas Gerard ini udah dari, eh baru kan, baru, jadi klop banget gitu, jadi gimana nih, ngeliatkan Mas nih, apa, yang udah lama gitu kan, kamu dapet coaching juga tuh, sama dia di lokasi shooting. Kita kalau coaching tuh ada, kita tuh kalau coaching ada, gitu, kita udah sempet latihan sebelumnya, justru, karena aku udah lama gak shooting, aku tuh sering banget juga ke Geri, kayak, Ger, Ger, tapi kayak aku, aku juga kayak sharing gitu sama Geri, jadinya kayak, eh Ger gimana nih Ger, kayak tadi aku salah ya Ger ya, gini, jadi kayak kita tuh bener-bener kayak, dia yang, enggak, tenang Kak A, tenang Kak A, enggak, enggak, gitu, jadi kita sama-sama. Iya betul, jadi kita lebih sama-sama diskusi gitu sih, Kak Jatohnya, gitu, kalau sebelum take, pasti kita akan diskusiin dulu kayak, ini gimana enaknya ya Kak, gimana ya Kak, ya kayaknya emang kan gini deh Kak, kayak gitu, jadi salah-salah, saling bantu, gitu. Saling bantu. Saling bantu, nah, kan, Giz N.A.N. ini kan tadinya di film ya, terus ke seri, secara kan seri itu, kalian di platform, kalian khawatir enggak sih, sekarang tuh lagi ramai banget yang pembajakan, sebagai para pemeran, gimana coba dari ini Mas? Kalau aku, aku tahu banget sih, emang banyak pembajakan, tapi kayak please, please jangan nonton yang pembajakan, nonton aja yang asli, gitu, karena, karena kita sebagai yang udah kerja keras juga, untuk nyelesaikan seri-seri, ya pasti kita juga bakal seneng banget, kalau kalian nonton yang asli, gitu, jangan nonton yang bajakan, nonton yang bajakan tuh gak enak, suka ngadet, repot, ada iklan, ada, repot lah pokoknya, mendingan, udah, langgaran aja, kan kalau langganan, bisa nndv.com juga, bisa banyak nonton yang lain juga, justru nontonnya malah enak, gitu loh, kayak, gak banyak iklan, terus juga, lancar, streamingnya, suara kualitas, gambar bagus, gitu, pasti, ada kualitas juga, yang kalian dapatkan, dari sensasi menontonnya, jadi kayak, please, jangan nonton yang bajakan, yes, please. Bener, sama Gerardo, gimana tanggapannya nih? Paling sama sih, Kak, sama kan Imas, tentunya, karena seluruh, seluruh, cast dan kru-nya, udah bekerja dengan, sangat keras juga, untuk membuat karya ini, jadi, please banget, untuk, menghargai, menghargai seniman-seniman, untuk, gak bajakan, gak nonton, bajakan, dan nontonnya, cuman di aplikasi video, gitu. Udah sih, aku, banyak yang ditambahin. Berarti, di, apa, di series ini, kamu Gerardo, ini juga kan, ngisi soundtracknya juga kan, dan, itu, kalau boleh tau, soundtracknya ada berapa, di, atau album, apa gimana? Kalau soundtrack, untuk series ini, aku ada dua lagu, tapi, lagunya, gak cuman dua, gak cuman dari aku, tapi ada dari beberapa, penyanyi-penyanyi lain juga. Ada juga yang dari, castnya juga, Gabriela, itu juga isi soundtrack, di sini juga. Itu ciptaan kamu? Kalau untuk lagunya, itu bukan ciptaan aku, itu ciptaan dari, Rague Lewi, dari, di, 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 Seni Peran lah ya, di, di, Nyalai, enakan mana tuh? Nyanyi apa? Acting. Waduh, kalau ditanyikan enakan mana, acting sama nyanyi, sebenarnya, gak bisa disamain gitu, gak bisa di, compare gitu sih, karena, dua-duanya, dua-duanya, hal yang aku senengin banget, tentunya, aku passionate juga, dalam melakukan semuanya, dan ini seni juga, jadi aku, kalau misalnya, dibilang lebih suka mana, sama sih, Karena aku suka nyanyi, aku juga suka acting Walaupun memang berbeda pastinya Untuk penggarapan-penggarapannya Kalau acting lebih banyak Mainin rasa, teknik-teknik Jalannya, blockingnya, gesture, karakter Dan sebagainya, kalau nyanyi Lebih ke menggarap musiknya Dan semuanya, jadi aku sangat enjoy Untuk melakukan itu, karena aku memang passionate juga Di bidang seni, apapun Jadi kalau disuruh milih Gak bisa milih, Kak Walaupun baru nih Kak Gerardo nih kan Main series kan, gimana nih Anggapannya kan, Imas? Keren gak actingnya? Keren dong, pastinya dong Bestiku keren dong, pastinya dong Terima kasih Keren dong Kira-kira di 4 episode yang datang ini Apa sih, Maksudnya yang Buat bikin gergat gitu Penasaran, tanpa spoiler, tapi Sedikit ya Pastinya, kalau nonton dari awal Ini kan Tentang N yang udah tunangan sama Bayu Tapi Gis, mantannya datang lagi gitu Ini bener-bener kayak Masih tentang itu gitu Tapi makin lama tuh Semakin ke ending Semakin Semakin intense gitu ya Semakin intense Setuju Konflik-konfliknya Semakin Terbangun gitu Komplikated banget lah ya Komplikated lah Gak bisa banyak ngomong, Kak Karena nanti spoiler Spoiler Pokoknya segitiga deh Segitiga gitu Tapi ya seru deh Pokoknya Bingung Si N Bill yang mana Gitu Betul Proses syutingnya itu Udah Udah kelar ya berarti ya 10 episode ini Udah Selama proses syuting itu Ada gak sih Kalian kendala mungkin Atau kesulitan gitu Atau momen yang Gimana ya Misalnya Sampai berkali-kali Tag gitu Buat kamu Gerardo Atau Bukan Tentunya sih Kalau untuk Tentunya sih Kalau untuk kendala Pastinya ada Apalagi Kita juga kan Syutingnya masih Di tengah-tengah pandemi kan Jadi itu juga menjadi Konser terbesar Dari kita semua juga Walaupun kita udah jaga Protokol kesehatan Tapi itu juga Tetap menjadi kendala Buat kita semua Gitu Untuk Dari situ Menjaga Atau istilahnya Kita juga syuting Harus bener-bener Pada saat udah ready Baru kita lepas masker Baru kita Terus habis selesai Syuting Kita harus semprot-semprot Jadi itu juga Bisa dibilang kendala Karena jadi Apa ya Prosesnya mungkin Jadi lebih lama juga Untuk persiapannya Yang pertama Menurut aku itu Kalau untuk yang kedua Kalau dibilang kendala Pada saat lagi Actionnya Ya mungkin Kendalanya bisa dibilang Kendala Apa ya Dalam Kalau aku sendiri Menurutku Karena kan aku juga Perdana nih Jadi Kendala buat aku Juga untuk Adjusting Blockingnya Blocking kameranya Jalan ke sini Karena kan itu juga Sudah sesuai dengan Arahan dari Direkturnya kan Jadi itu juga harus Menyesuaikan Terus aku juga harus Menyesuaikan dengan Kamera Jadi itu juga Bisa dibilang Itu menjadi kendala Walaupun Tapi pada akhirnya Juga semuanya Kendala itu juga terbantu Balik lagi Dengan teman-teman juga Cash-cashnya juga Saling support Kayak Saling ingetin Juga dari Tim-tim produksinya Juga ingetin Even bukan dari Direkturnya doang Yang bantuin juga Dari lightingnya juga Dari Astradanya juga Dari D.O.P Ini juga saling membantu Jadi semuanya Semua kendalanya Teratasi dengan baik Gitu Jelas Jelas banget Jelas banget Kalau dari Kani Mas Gimana nih Sama Sama sih Sama sih Pokoknya menurutku Kendala yang paling besar Itu Yang paling sulit Itu ketika Kita syuting Memang di masa pandemi Apalagi kita syuting Bukan di studio Kita syuting tuh Di rumah sakit Betulan Kita bener-bener Syuting di rumah sakit Asli Jadi Kayak protokol Kesehatan juga Kita harus ketat Kemudian Tapi Karena ini Masa pandemi Ya gak bisa dipungkir ya Maksudnya Kayak Misalnya Misalnya ada suspek Atau apa Kayak langsung sterilisasi Yang kayak gitu-gitu sih Jadi kayak Untuk ngejaga kita semua Juga Banyak banget Jadinya Emang ada protokol-protokol Yang harus dilakukan dulu Gitu Jadi Gak mudah sih Menurutku Syuting di masa pandemi Seperti ini Apalagi Kita syutingnya Di rumah sakit Gitu Nah Makanya dari itu Aku Kasih pesan lagi sih Sebenernya Supaya nontonnya Gak banyak kan Sulit Bener Bener banget Bener Sulit syutingnya Bisa dibilang Lumayan sulit Gitu Karena kita juga Karena syuting udah di Pandemi kan Maksudnya Ya nikmatin gitu kan Kita bisa dari rumah Ya Maksudnya Biayanya tuh gak sebesar Ke bioskopan Belum berangkatnya Jadi nikmatin aja Jadi nikmatin aja Nah Kira-kira di Episode-episode mendatang ini Ada gak sih Momen Momen dari Katari Dan Dokter Angga ini Yang Kalian waktu Proses Susah banget Susah banget Episode mendatang Ini Episode mendatang Yang sulit Itu Episode mendatang Enjoy ya Akhir Shootingnya ya Enjoy sih Enjoy sih Serumnya Shootingnya Jadi kalau misalnya Dibilang Yang sulit Mungkin Gak Gak Bisa dibilang Gak ada sih ya Karena kita jalaninnya Enjoy banget lagi sih Karena kita juga Jalaninnya bareng-bareng Apalagi untuk Episode-episode yang ke atas kan Tentunya episode yang Sudah lebih lama gitu Aku Kanimas kita udah kenal Juga udah lebih lama Jadi untuk chemistry pun Juga udah Lebih kebentuk banget lagi Jadi pada saat kita main Juga udah lebih enak Jadi setiap kendala Ataupun kesulitan Menjadi sesuatu yang Enjoyable Buat kita gitu Jadi kalau kesulitan Menurut aku sih Gak ada Berarti udah kenal Lama ya Gagera drama Kani mas Sebelum Project ini Bukan Kenal di project ini Kenal di project ini Iya Cuman kan Karena shootingnya kan Maksudnya shootingnya kan Dipisah dari Episode yang Ke enam ke atas kan Lebih Udah lebih Di kemudian hari Gitu kan Udah sering ketemu Lebih sering ketemu Gitu ya Kayak udah lebih kenal Udah gak canggung lah Gitu Gak canggung Masih kayak Agak-agak Halo Gerardo Gitu lah Hai Gitu Oh ya gitu Terus gimana tuh Cara kalian ngebangun Chemistry nya gitu Apa Let it go aja Gimana gitu Banyak ngemil bareng Gitu sih Kayak kita banyak Sampai kita tuh Punya cemilan Wajib gitu Kita punya salah satu Cemilan yang akhirnya Kesukaanku Geri jadi suka juga Dan hangginnya juga Jadi suka juga Awalnya dari Kanim Cemilannya Dari Kaniman Betul Jadi kayak Ya sering Karena sering Kan tag nya juga Bareng Banyak bareng Jadi kayak Di lokasi ya Pasti kayak kita bareng Jadi makin Gak cambung Gitu sih Kayak banyak Ngobrol Tapi kalau misalnya Bisa dibilang Kayak yang gak tau Kenapa ya Koneksi dari aku Dan Kanimas Terkhusus tuh Kita bahkan tuh Kayak udah nyambung banget Dari reading Reading pertama kali Reading pertama kali Kita ketemu Kita kayak langsung Kayak Udah klop aja gitu Udah klop Tanpa gak tau apa Gak sulit Gak sulit gitu Jadi pada saat kita ini Jadi apa ya Jadi enak aja gitu Pada saat itu Chemistry nya juga Udah terbangun gitu Tanpa disadari Kayak udah Tentu aja gitu Jadi Dari reading Udah kayak Ya udahlah Kita kan Bareng nih Bareng-bareng terus Selamanya Jadi udah enjoy aja Di film ini Iya betul Udah enjoy sih Di tengah pandemi nih Boleh dong dari Kadimas atau Pak Gerardo Mengingatkan teman-teman Untuk Jaga kesehatan Karena Kan Belum kelar ya Tapi tetap kita Harus Jadi Jadi dulu mungkin Untuk teman-teman semua Tentunya kita Aku cuma mau bilang Hang in there Karena aku yakin dan percaya Sebentar lagi Pandemi ini akan selesai Tapi Sebelum Sampai pada waktunya Pandemi ini selesai Please banget Jaga kesehatan Jangan Lupa protokol Kesehatannya Pakai maskernya Hand sanitizer Kalau misalnya Nggak perlu keluar Nggak usah keluar aja dulu Tunggu sabar Supaya Menjaga kesehatan sendiri Dan menjaga kesehatan Orang-orang sekitar kalian Gitu Ada nih Mas? Kalau dari aku Juga sama Tetap semangat Ngejalanin ini semua Gitu Kita udah 2 tahun lebih Kita bisa Pasti ke depannya Kita bisa Percayalah Bahwa pandemi ini Akan usai Gitu Bagaimanapun Nanti usainya Bagaimanapun Kita beradaptasi Dengan Keadaan ini Gitu Tetap semangat Bahwa kita bisa Tetap patuhi protokol Kesehatan Jaga kesehatan Buat diri sendiri Buat keluarga Gitu Pokoknya Tetap semangat Walaupun di rumah aja Walaupun banyak Di rumah aja Tetap semangat 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 Harapan kalian Gimana nih Kan secara Film Seris ini tuh Masih ongoing Harapan kalian Apa nih Biar Biar Apa namanya Biar Semoga bisa terjawab Perspektasi Atau Emang semua orang Mereka pikir masing-masing Tentang Karena Bisa Terima kasih Giri dulu Boleh dong Giri dong Dari aku Harapannya Harapan aku adalah Kalau misalnya Diambil dari Secara keseluruhan Giza dan The Series Aku harap Teman-teman semua Bisa Pastinya bisa mengerti Untuk pesan dari ceritanya Dan Aku Aku berharap juga Untuk Apa namanya Pesan yang didapet Aku harap juga Nggak ada yang Bajakan Sekali lagi Aku bilang Untuk Supaya bisa Mengapresiasi Karya seni Jangan Bajakan Jangan Bajakan Itu Satu banget Itu Sudah gampang Aksesnya Dan Nggak mahal-mahal Amat Harapannya Mungkin Harapannya Sama yang Tadi Giri bilang Harapannya Semoga Teman-teman Bisa Petik Apapun Yang teman-teman Anggap Sesuatu hal Yang bisa Dapat Dari seriesnya Gitu Ada sesuatu Yang bisa dipetik Buat teman-teman Dari seriesnya Kemudian juga Semoga Ini bisa Diterima Di hati Teman-teman semua Yang menonton Dan semoga Kalian bisa Series ini Bisa buat Nemenin kalian Selama di rumah aja Dan kalian bisa Enjoy As much As Kita juga Enjoy Selama kita Shooting ini Gitu aja Berarti episode 7 itu Tayang setiap hari apa Jumat Setiap hari Jumat Setiap hari Jumat Berarti seminggu ya Seminggu Seminggu Nah terakhirnya Buat Kak Nimas Sama Kak Gerardo Coba dong Ajak Tribuners Buat Nonton Series This in and Un Ini Dari Kani Mas Atau Gerardo Oke Halo Tribuners Aku Giro Rutanor Aku Main di Gisan and the Series Dari video Original Series Aku berperan sebagai Angga Teman-teman Jangan lupa Untuk nonton Gisan and the Series Cuma di video Dan Jangan Nonton Bajakan See you Siap Tari Mas Oke Hai Tribuners Aku Nimas Dewan Tari Di Gis dan Anseris Aku berperan sebagai Dokter Tari Jangan lupa Kalian harus nonton Gis dan Anseris Di video.com Jangan nonton Yang Bajakan Oke Itu buat Tribuners Jangan lupa nonton Dan katak Jangan nonton Bajakan Karena Sudah seping dipanemi Kan Iya Ini debutnya Gerardo dan Kak Nimas Kan Dari Rani Ke Tari Oke Baik Tribuners Segitu saja Kita udah Berbincang-bincang Dengan Kes Jis dan An ini Dengan Kak Nimas Dan Kak Gerardos Berperan sebagai Dokter Angga Dan Berperan sebagai Tari Jadi kalian Kalau penasaran Sama peran-peran mereka Dan juga Peran Adalah Kesih siapa Junior Roberts Hang Gini Hang Gini Gabriella Kak Kutri Dan Kak Roy Sungkono Amel Amel Karla Terus Davina Karamon Sandi Pradana Sandi Pradana Pokoknya dibintangnya oleh Iya Pokoknya dibintangnya Artsarts luar biasa Berbakat Baik Tribuners Sampai jumpa Di konten Tribun Corner selanjutnya See you Bye 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 Terima kasih.